Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Ini di Turki beneran ya Mohon maaf tadi saya lupa Selamat pagi ya Untuk teman-teman dan adik-adik sekalian Ini sudah saya buat selamat pagi Biar enggak ngantuk Kalau siang jadwalnya itu biasanya pada ngantuk ya Apalagi kalau presenternya enggak cantik Kayak saya gitu ya Semangat gitu ya Jadi ini saya Sampaikan biar adik-adik semangat ya Dan sambil Mengucapkan selamat pagi ya di suasananya Biar kayak pagi Biar pagi kan masih semangat dan sebagainya gitu ya Biar adik-adik enggak ngantuk gitu ya Kemudian juga Sambil tersenyum karena senyum itu adalah Ibadah ya Jadi kalau kebetulan di perempatan jalan Ada orang yang minta-minta ya Kalau kita enggak memberi minimal dengan Senyum gitu ya Biar itu termasuk sodakoh juga Kalau Pak minta sodakohnya Pak gitu ya Sudah seger ada bunga tulipnya juga itu Pak Iya Baik Untuk materi yang Diberikan kepada saya Tentang lifespan desain ya Jadi ini sudah terlihatkah Materi saya Sampun Pak Supri Ya terima kasih Jadi untuk Mata kuliah kita Arsitektural Desain Studio 3 ini Dalam Tugas yang diberikan ke saya Tentang lifespan desain ya Baik Materi ini saya bagi beberapa bagian Ada introduction Ya pengantar saja Nanti ada sedikit tentang sejarah Dan perkembangan Arsitektur yang berbentang lebar Kemudian beberapa tipologi Jadi Anda bisa Untuk memilih nanti Menggunakan struktur Tipenya seperti apa Kemudian yang keempat Nanti tentang materialnya Ada bisa menggunakan Beton Baja Atau kayu Atau bambu ya Dan yang terakhir adalah Referensinya ya Nah ini sebagai latar belakang Jadi kita Dalam Tor gitu ya Ini Toronto City Hall Jadi Tor Di dalam Tor NT Tor Anda Menyebutkan Nanti akan Anda Mendapat tugas Membuat Rental office ya Yang berupa tower Dan anek gitu ya Jadi ada towernya Ada aneknya Nah nanti kita Konsentrasi ke Bagaimana membuat anek Ini yang Dalam satu sarannya Juga harus yang Berbentang Lebar ya Atau bentang menengah Nanti kita Coba cek gitu ya Ini Di kata-kata Tidak ada Tapi ini Aneknya Untuk Menganeki ya Berapa tower Ada Tiga tower Apartemen Atau ini juga Sebuah Sebuah apartemen Juga bukan rental office Tapi juga bisa Rental office Aneknya berupa Masjid Ini Grand Jam-jam Di Jakarta Juga Nanti bisa kita Cek Di sana Atau aneknya Tidak di bawah Ini ada anek Yang di atas Ini di Dubai Anda ingin Buat aneknya Berupa lapangan Tenus Bisa saja Di atas Ini di atas Bagian atas Nanti bagaimana Anda membuat Anek itu Di bawah Atau di tengah Atau di atas Bangunan Nanti diserahkan Dengan sesuaikan Dengan kebutuhan Kadang-kadang Anda bisa membuat Anek di atas Kalau anek di atas Kalau bentangannya Lebar Jadi jarak kolomnya Tertentu Anda bisa Mempertebal Balok Dimensi balok Untuk membuat Bentangannya itu besar Ini misalnya 20 meter Sementara jarak kolomnya Dari 8 meter Atau 6 meter Jadi mungkin Sekitar 18 meter Atau aneknya Hanya di depan saja Yang mungkin Menempel pada Bangunan Anda Sistemnya bisa Seperti ini Yang paling sederhana Ini yang paling sederhana Atau kalau yang di atas Banyak macam-macam Memang kalau di atas Nanti di atas gedung Karena kalau Yang di bawah Itu nanti Anda bisa Berpengaruh terhadap Koefisien dasar bangunan Atau mungkin Building Coveritnya Terlalu banyak Tanah yang digunakan Anda bisa saja Masukkan di atas Paling atas Nanti mesinnya Saya taruh di paling atas Kalau di atas Nanti agak Sangat mudah Dengan Anda membuat Struktur-struktur Yang bentang panjang Di atas Karena di atas Sudah tidak dibebani Lantai-lantai lagi Yang lain Sehingga Anda bisa Membuat Dengan struktur Rangka ruang Misalnya Dengan bentang Yang cukup lebar Misalnya ini ada Berapa gridnya 5 x 8 Ada 40 meter Bisa saja 40 meter x 40 meter Nanti buat Di atas Atau mungkin di bawah Dengan kolom Yang kita gantungkan Jadi Kalau Anda membuat Struktur kolom Itu sebaiknya Memang harus menerus Sampai ke bawah Tapi kadang-kadang Ada yang menginginkan Di bawah-bawah ini Ruangan yang lebar Ruangan yang besar Maka Anda bisa Menggantungkan dengan Konstruksi Struktur khusus Yang di atas Konstruksi gantung Jadi penyaluran bebannya Beban yang di lantai ini Nanti akan digantungkan Ke atas Kemudian dilarikan Ke kiri dan ke kanan Ada kor Balangkari Atau kolom Yang cukup besar Yang menyanggah Bangunan Seperti ini Gedung Sebuah bank Yang di bawahnya Bisa untuk jalan juga Atau parkir Cepat luas Dengan konstruksi gantung Semacam Ini ada Rangka Rangka Kayak jembatan Ada kabel Atau baja Yang menggantungkan Lantai-lantai ini Jadi 10 lantai Anda Atau 8 lantai Anda Nanti bisa digantungkan Ke atas Dengan kor Yang di kiri dan ke kanan Ini salah satu contoh Kalau Anda ingin Membuat aneknya di bawah Tapi Masih di bawah gedung Jadi mungkin tidak menutupi Tanah Atau Floor-to-floornya Ground floornya Bisa lebih luas Atau juga Cara yang lain Seperti ini juga Ini juga Di bawah Dengan kolom-kolom Yang tidak menerus ke atas Ini bisa menggunakan Istilahnya kolom alih Jadi kolomnya Dialihkan ke Kiri dan ke kanan Ini seperti gedung Wisconsin Center Itu juga Kolom-kolomnya Yang ini harusnya menerus Anda bisa membuat Kalau kebetulan Aneknya di bawah Memerlukan bentang lebar Anda bisa Alihkan dengan Membuat sistem-sistem Khusus gitu ya Sistem kolom alih Bisa dengan Memiringkan Menyaruhkan gaya Ke kolom tertentu Jadinya 3 kolom Jadi 2 kolom Misalnya Atau Anda bisa juga Membuat Kolom-kolom alih Dengan lengkung Karena lengkung ini Bisa juga Bentang lebar Dengan lengkung ini Anda bisa menggunakan Kondisi-kondisi Yang semacam ini Nah kemudian Itu beberapa Kemungkinan Kalau Anda ingin Membuat aneks Baik di dalam bangunan Di luar bangunan Di atas Atau di bawah Kemudian kita Kita coba Melihat Perkembangan Ini dari Pertama Seiring perkembangan Teknologi Biasanya manusia itu Membuat bangunan Dengan bentang yang Lebih panjang Dan lebih besar Dibandingkan Terdahulunya Dibandingkan Dengan pendahulunya Ada pun variasi Dari struktur Bentang lebar Itu memiliki Sejarah panjang Sebenarnya Jadi nanti Saya sampaikan Sekilas saja Jadi sebenarnya Tahun 3.120 Sebelum masa ini Sudah mulai Dikenal Konstruksi Batu sederhana Yang pada awal Peradaban Mesir Itu Barulah manusia Mengenal konstruksi Batu Yang sangat sederhana Dengan Bangunan yang Dihasilkan Masih berbentang pendek Sebelum masa ini Baru Ditemukan Batu bata Dan beton 3.200 Sebelum masa ini Ditemukan Batu bata Yang melengkung Yang menjadi Kubah-kubah Dalam Bangunan Menjadi Bentang Sekitar 15 meter Dan juga Ditemukan Penggunaan beton Oleh bangsa Romawi Baru Setahu 118 Masai Ini Panteon Dibangun Panteon ini Sudah bangunan Di Roma Dengan Kemajuan Bentangnya Sudah sampai 43 3,2 meter Ini termasuk Bentang panjang Dengan struktur Utamanya Beton Nah ini Perkembang terus Kemudian Ini di Turki Di mana Dujuh tadi Masih di sana Ini Hagia Sophia Ini tahun 532 Masai Ini dibangun Bangunan Hagia Sophia ini Perkembangan struktur Mengalami kemajuan Dengan bentang Hingga 32,5 meter Hagia Sophia ini Mengadopsi Gaya Asitektur Bisantium Dengan ciri khas Memiliki banyak Kubah dan Naungannya Kemudian Katedral-katedral Yang dibangun Berikutnya Itu Mengeksploitasi Ruang yang Menajukan Yang untuk Memuliakan Tuhan Rangka atap Dan sistem balok Dikembangkan Untuk menghasilkan Kolom Bebas Yang lebih besar Ini kemudian Berkembang Ada beberapa Katedral Kemudian ada Gerija juga Dan lain-lain Ini bentangan-bentangan Lebar sudah mulai Berkembang Kemudian juga Dikombinasikan Antara penggunaan Kuda-kuda kayu Kemudian sistem balok Dan lain-lain Sehingga Bentangan bisa mencapai Sampai 100 meter Dengan ketinggian 45 meter Dan sebagainya Kemudian Masih terus berkembang Ditemukannya Penggunaan Rangka Besi Ini pada tahun 179 Yang pertama Untuk jembatan Bentangnya 30 meter Di Sungai Seven Kemudian Atap besi Pertama Untuk galeri Ini juga Dengan Bentangan Sekitar 15 8 meter Kemudian Masih terus Berkembang Sampai Dengan Cepat saja 1851 Ini ada Kompetisi Untuk pameran Besar Dari beberapa Ingenior Terhebat saat itu Menghasilkan Beberapa Bangunan Dengan Bentang-bentang Yang cukup Lebar Ini Beberapa Contoh Ruang pameran Besar Tahun 1951 Kemudian Pameran Internasional Sudah ditemukan Bajat Bisa Membuat Bentangan-bentangan Yang lebar Bentangan ini Bisa Anda Terapkan Di dalam Bangunan Anda Kemudian Stasiun Kereta Api Memerlukan Bentangan Lebar Ini juga Menggunakan Bajat Biasanya Nanti Ada Beberapa Tipe Yang Bisa Dikembangkan Baik Melanjutkan Dengan Bagian Yang ketiga Tentang Macam-macam Saja Yang saya Jelaskan Ada Lima Macam Jenis Sistem Bentang Lebar Yang Kalau Kita Beri Batasan Bentang pendek Itu Di bawah 12 meter Kita Bentang pendek Bentang Menengah Antara 12 Sampai 20 Meter 20 Meter Ke atas Bentang Panjang Ada With Span Desain Ada Long Span Desain Jadi Ini yang Pertama Misalnya Cell Structure Adik-adik bisa Sudah melihat Mengenal gedung MPR DPR Bentangan Cukup Lebar Bisa Menaungi Ruangan Yang Cukup Luas Ini Cell Structure Asalnya Dari Cangkang Cangkang Telur Atau Cangkang Keong Atau Cangkang Kepiting Kepiting Sudah Masak Yang Kepengen Lapar Bisa Sambil Makan Ini Keong Mas Di Teman Ini Kemudian Ada Opera House Di Sydney Beberapa Cangkang Yang Sudur Cangkang Atau Gedung Pendara Di New York Nanti Bisa Lihat Cangkang Dengan Konstruksi Debon Di interiornya Anda Bisa Lihat Kalau Anda Menggunakan Cangkang Silahkan Nanti Aneknya Berupa Cangkang Bisa Di Depan Perintah Ofis Anda Ini Cangkang Sebuah Pasar Ini Juga Salah Satu Solusi Biasanya Untuk Kentangan Lebar Kadang-kadang Kita Sudah Mendapatkan Pencahayaan Yang Di Tengah Sulit Kemarin Dengan Pencahayaan Anda Bisa Membuat Lubang-lubang Tertentu Dengan Pencahayaan Di Dalam Menjadi Lebih Terang Nanti Saya Berikan Contoh Lagi Yang Lain Struktur Cangkang Cukup Banyak Kemudian Struktur Lipat Ini Juga Bisa Digunakan Jadi Anda Nanti Pengen Memberikan Karakter Tentu Dan Struktur Lipat Silahkan Tersaya Struktur Lipat Ini Kekuatan Strukturnya Terletak Pada Lipatannya Itu Sendiri Jadi Anda Bisa Menguat Berbagai Baca Bentuk Lipat Yang Mungkin Sederhana Anda Bisa Melipat Lipat Kertas Jadi Kertas Yang Datar Itu Barangkali Tidak Mempunyai Kekuatan Selendiri Kalau Di Sanggah Dua Sisi Akan Melendut Ini Dia Bisa Berdiri Tegak Dengan Anda Melipat Lipat Seperti Mainan Kertas Origami Misalnya Yang Bisa Anda Atau Obat Nyamuk Itu Itu Juga Bisa Cukup Kuat Menyanggah Ketani Contoh Contoh Model Yang Anda Bisa Membuat Dengan Sukur Lipat Ini Bisa Juga Tempatkan Nanti Sebagai Anek Di Bangunan Anda Yang Terpisah Ini Salah Satu Contoh Bangunan Yang Menggunakan Sukur Lipat Ini Medjid Negara Di Malaysia Sebenarnya Dalam Medjid Ada Tiga Macam Sukur Lipat Jadi Ada Ruang Utamanya Tempat Ibadah Ini Sukur Lipat Disanggah Oleh Kolom Ada Makam Yang Menggunakan Sukur Lipat Juga Tapi Lipat Nanti Disanggah Oleh Langsung Umpak Jadi Agak Turun Kebawah Ini Juga Menggunakan Lipat Yang Disanggah Oleh Kolom Jadi Ini Kalau Yang Medjid Utamanya Disanggah Oleh Kolom Kolom Tumpuan Lipat Kalau Di Medjid Lain Juga Menggunakan Lipat Baik Kemudian Berikutnya Adalah Struktur Trust Baik Yang Plain Trust Maupun Yang Tiga Dimensi Jadi Ada Yang Struktur Rangka Dua Dimensi Dan Rangka Ruang Jadi Kalau Yang Rangka Semacam Ini Anda Bisa Bentangan Yang Lebar Jadi Kalau Sudah Di Atas 12 Meter Balik Anda Tidak Bisa Menggunakan Kayu Atau Kalau Kayu Harus Kayu Olahan Anda Bisa Menggunakan Baja Ini Bisa Bentang Di Depan Membuat Jublu Juga Boleh Atau Bangunan Limasan Dengan Bentang Tertentu Yang Anda Butuhkan Anda Bisa Menggunakan Kuda Semacam Ini Untuk Yang Dua Dimensi Atau Kalau Tiga Dimensi Rangka Ruang Nantinya Seperti Untuk Anggar Pesawat Barangkali Nanti Rental Ofis Ada Anggarnya Atau Mungkin Tempat Parkir Pesawat Ini Tipikal Nanti Bisa Anda Buat Dengan Rangka Ruang Bisa Berkreasi Dengan Struktur Yang Sangat Kompleks Nah Untuk Batasan Struktur Rangka Ruang Berapa Bentangnya Itu Anda Bisa Lihat Di Tabel Ini Buku Structure Daniel Skodek Anda Bisa Lihat Untuk Rangka Ruang Dengan Khusus Ini Bisa Bentangan Sampai 40 Meter Atau Kalau Menggunakan Kubah Berit Ini Bisa Lebih Dari 50 Meter Kalau Anda Pengen Membuat Anek Misalnya Di depan Masjid Masjidnya Tidak Boleh Ada Kolomnya Dengan Bentang 50 Meter Anda Bisa Menggunakan Kubah Berit Dengan Menggunakan Sistem Bajah Kemudian Yang Keempat Kabel Dan Jaringan Atau Sejaring Itu Bisa Juga Kalau Yang Ini Mungkin Tidak Bisa Ditempatkan Di Bagian Atas Kalau Di Atas Mungkin Angin nya Cukup Besar Nanti Jendak Airport Itu Yang Menggunakan Ketur Tenda Yang Dan Tali Ini Bisa Juga Dengan Yang Lain Jadi Mungkin Malah Bangunan Anda Yang Nanti Di Bawah Anek Di Atas Menaungi Bangunan Anda Yang Hires Building Atau Mungkin Multistories Building Atau Yang Di Bawah Jadi Prinsip Struktur Kabel Sebenarnya Tarik Dan Tekan Jadi Kolom Atau Yang Merima Gaya Tekan Dan Kabel Kabel Merima Gaya Tarik Prinsip Seperti Itu Jadi Seperti Ini Olympic Stadium Itu Juga Menggunakan Sistem Kabel Yang Ini Merima Beban Tekan Kemudian Kabel Tarik Dan Untuk Menarik Tenda Yang Ada Di Sini Ini Bisa Untuk Bentangan Yang Cukup Luas Juga Kalau Anda Pengen Membuat Detil Bagian Sambung Mana Yang Kabel Mana Tarik Mana Tekannya Kemudian Bagian Yang Terakhir Anda Menggunakan Material Baja Bisa Beton Bisa Kayu Atau Bahkan Bambu Kalau Beton Nanti Kita Lihat Beton Mempunyai Spesifikasi Kekuatan Yang Beda Beda Tahan Terhadap Tekan Mungkin Kalau Dikombinasikan Maka Dia Akan Kepat Kalau Membuat Anek Dari Beton Juga Bisa Seperti Ini Konstruksi Beton Beton Ini Keunggulannya Bisa Dibentuk Di Tempat Bentuknya Sesuka Kita Nah Ini Kalau Yang Berada Di Antara Bangunan Tingkat Anda Nanti Bagaimana Kalau Bentangnya Lebar Kalau Baloknya Terlalu Tebal Anda Bisa Menggunakan Sistem Wevel Jadi Ini Juga Digunakan Untuk Bentangan Cukup Lebar Kalau Anda Menginginkan Ini Ada Dalam Bangunan Di Tengah Maupun Di Atas Atau Di Bawah Nah Ini Kalau Anda Menggunakan Wevel Tadi Mungkin Bentangannya Bisa Sampai Beberapa Meter Ini Kalau Ketentuan Ketentuan Kalau Anda Menggunakan Beton Kalau Balok Biasa Mungkin Bentangannya Terbatas Ada Yang Seper Berapa Bentang Seper 11 Atau Seper 12 Bentang Tapi Kalau Menggunakan Sistem Prajeta Itu Bisa Lebih Panjang Ini Interval Untuk Apalagi Kalau Bisa Lengkung Kalau Kubah Itu Bisa Sampai Di atas 50 meter Bentangannya Kalau Anda Menggunakan Kubah Dengan Tipis Bahkan Untuk Sistem Cangkang Nantinya Itu Bisa Seper Berapa 40 kali Dari Tebalnya Jadi Ini Bisa Digunakan Kalau Anda Menggunakan Baja Baja Ini Sangat Fleksibel Untuk Bentangan Bentangan Lebar Dengan Sistem Rangka Baik Dua Dimensi Maupun Tiga Dimensi Tentunya Banyak Alternatif Kalau Anda Menggunakan Baja Ini Bentangannya Bisa Jauh Lebih Libat Dibandingkan Pembedi Ini Untuk Struktur Baja Jadi Baja Yang Tipe Tipe Tertentu Kemudian Kuda Kuda Tipe Ving Atau Hove Dan Sebagainya Nah Ini Juga Kondruksi Baja Bukan Baja Ringan Tapi Baja Konvensional Bisa Untuk Kentangan Kentangan Cukup Luas Dengan Tipe Kuda Kudanya Juga Bisa Macem Macem Yang Bisa Anda Buat Nah Ini Kalau Menggunakan Profil Baja Profil Misalnya Profil Tunggal Ini Juga Bisa Untuk Arena Pacuan Kuda Atau Kolam Renang Yang Ditas Kolom Di Bawahnya Tapi Bentangannya Bisa Cukup Lebar Atau Fabrik Dan Sebagainya Yang Terakhir Adalah Kayu Konstruksi Kayu Ini Untuk Bentangan Lebar Biasanya Tidak Digunakan Kayu Olahan Atau Sering Menggunakan Glulam Glulaminatid Dari Glulam Ini Nanti Bisa Dibuat Bentangan Struktur Untuk Kayu Ini Bisa Bermacam Macam Ini Bisa Anda Gunakan Untuk Bentangan Tentu Sampai 40 Meter Dengan Semacam Ini Tipe Tipe Atau Sampai 60 Meter Bahkan Dengan Lengkungan Tertentu Ini Beberapa Cara Kita Bisa Menggunakan Kayu Lapis Blue Laminatid Ini Bisa Digunakan Untuk Bentangan Sampai 55 Meter Kalau Bentang Atau Mungkin Kalau Digunakan Untuk Teras Bisa Sampai Bentangan Tertentu Ini Ada Batasan Batasannya Yang Ada Di Tabel Ini Penggunaannya Bisa Untuk Kolam Renang Sebagainya Pakuan Kuda Dengan Konstruksi Kayu Atau Mungkin Ada Sebuah Fabrik Kimia Gudang Ini Kayunya Tentunya Kayu Olahan Kayu Blue Laminatid Tadi Bahkan Sembatan Ini Juga Bisa Dengan Kayu Olahan Tadi Ini Proses Pemasangannya Konstruksinya Atau Mungkin Aneknya Berupa Sarana Olahraga Misalnya Ada Gedung Misalnya Basket Atau Yang Lain Anda Bisa Menggunakan Konstruksi Kayunya Seperti Ini Perangka Biasa Anda Bisa Bentangan Cukup Lebar Dengan Konstruksi Kayu Kalau Anda Menginginkan Kayu Yang Mungkin Lebih Baik Yang Anda Pilih Dibunakan Konstruksi Kayu Atau Yang Bangunan Agak Tinggi Konstruksi Kayu Atau Terakhir Bambu Ini Ada Beberapa Contoh Bangunan Bentang Lebar Yang Menggunakan Bambu Tentunya Bangunnya Tidak Tunggal Untuk Kolom Barangkali Ada Tiga Atau Lima Bambu Disatukan Ini Cara Penyambungannya Cukup Menarik Sehingga Mungkin Anda Bisa Membuat Bentangan Yang Lebar Untuk Konstruksi Bambu Ini Beberapa Contoh Contoh Saja Silahkan Adik-adik Berkreasi Mau Menggunakan Material Apa Kemudian Tipenya Apa Untuk Anek Yang Anda Buat Saya Kira Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Materi Saya Hari Ini Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Supri Menarik Sekali Menginspirasi Tadi Disampaikan Bagaimana Anex Itu Bisa Dibentangkan Dengan Berbagai Macam Variasi Material Yang Berimplikasi Pada Keunikan Bentuk Yang Itu Mungkin Menjadi Icon Yang Memberikan Apa Membuat Bangunan Anda Menjadi Komposisinya Sangat Menarik Bagaimana Tadi Misalnya Ada Beban Tidak Harus Kebawah Tapi Juga Bisa Patas Dikantung Untuk Mendapatkan Bentang Yang Besar Terusnya Terima kasih Pak Supri Sangat Menarik Dan Sangat Meninspirasi Semoga Adik-adik Semoga Silahkan Ditanyakan Ini Mumpung Ada Pakarnya Pak Supri Sangat Expert Di Beliau Mengajar Sudah Sangat Lama Dengan Materi Yang Sangat Kaya Adik-adik Silahkan Kalau Mau Lewat Chatting Silahkan Mau Rais Silahkan Halo Silahkan Dade Ya Halo Ini dimana sih Orangnya Ini Saya Tembak aja Tadi Yang bertanya Sudah banyak Yang dari Kelasnya Tadi Besok ini Sudah banyak Sekarang Saya mau Nembak Kelasnya Siapa Siapa Pak Supri Yang Saya Tebak Monggo Ibu Oke Sekarang Berarti Kalau Kelasnya Pak Supri Kan Nali Bisa Ditanya Sendiri Oke Kelasnya Bu Etik Mungkin Pak Wisnu Mungkin Atau Yang Kelasnya Kelas Internasional Internasional Program I Ask The Student For IP Program To Propose Question Halo Sudah jelas Semuanya Barangkali Sudah Pantingan Inspirasi Barangkali Bisa Mengembangkan Nanti Ada yang Mungkin Sudah Punya Membayang Bayangkan Itu Bisa ditanyakan Seperti Itu Halo Pak Acik Mungkin Mahasiswanya Bisa Di Paksa Relat Ada Ada Raihan Siapa Mas Bimbingannya Buskini Raihan Oh ya Silahkan Mas Saya kok Tidak Lihat Yang Raihan Silahkan Mas Ditanyakan Mas Halo Mas Tidak Jadi Tadi Kelihatan Ada Ada Raihan Tidak Tidak Yang lain Silahkan Bertanya Pak Acik Mungkin Mahasiswanya Ada Yang Minta Bertanya Yang IP Halo Sudah Ada Ini Di Tempat Saya Oh ya Oke Mungkin Karena Sudah Jelas Dan Sangat Meninspirasi Begitu Mungkin Satu tips Kalau Untuk Kinerja Bangunannya Kira-kira Nanti Agar Yakin Bahwa Pilihannya Sudah Benar Kira-kira Dilihat Dari Seki Apanya Mungkin Indikatornya Apa Sebelum Nanti Kita Tutup Kalau Untuk Bentang Lebar Barangkali Kadang-kadang Terkait Pencahayaannya Sulit Atau Pengudaraannya Sulit Ada Sedikit Video Tentang Bangunan Petang Lebar Yang Memikirkan Itu Mungkin Kalau Saya Boleh Share Screen Kembali Sambil Mendengarkan Adan Dua Menit Ini Sebuah Doom Di Nagoya Jepang Ini Pencahayaannya Bagaimana Dari Atas Ada Simulasi Untuk Penghawaannya Dari Nei Res ALEX Ten Di Sa M pulled Ja Mos Teng 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 selamat menikmati 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 Pak Supri tadi Jadi kalau untuk kepentingan Desain struktur Dan penggambarannya kita pilih yang besar Karena itu nanti kulangannya yang dimainkan Tapi tadi saya mengatakan yang di pas Bujo Itu mengapa saya milih mungkin yang kecil Yang Bujo karena itu untuk melihat Angka keamanan Karena tadi dalam kasus untuk ngetes resist Untuk perhitungan Berarti mending kita pakai yang kecil Karena kalau kecil itu selamat Berarti dibesarkan selamat Jadi kasusnya ada Jadi mungkin pahamnya Jadi waktu saya mengusulkan kecil Karena itu untuk kepentingan diuji Bukan untuk kepentingan penggambaran Atau untuk keputusan mengambil keputusan Jadi clear ye Terima kasih Pak Supri Ini kayaknya maunya sih tanya lagi Tapi kayaknya sudah adan Sudah mau komat Terima kasih Pak Supri Nanti kalau ada diskusi di waktu-waktu tertentu Terbuka untuk bertanya-jawab Kita beri aplaus untuk Pak Supri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih